Hotline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 15 September 2023 Berita utama HOAX ancam KPU Bawaslu Penyebaran HOAX politik diprediksi akan meningkat pada pemilu 2024 mendatang Bukan hanya kepada peserta pemilu, namun HOAX juga akan menargetkan penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu Maraknya HOAX tentu akan menjadi ancaman bagi demokrasi Sebab mampu mendelegitimasi proses pemilu dan menyebabkan perpecahan di masyarakat Berita selanjutnya, cedera bayangi pilar inti PSM Makassar akan menjamu Barito Putra pada lanjutan pertandingan Liga 1 sore nanti Di Stadion Gelora BC Habibie Parepare PSM Makassar bakal berupaya meraih kemenangan untuk naik di tangga klasemen yang saat ini berada di posisi ke-10 Namun beberapa pilar inti PSM Makassar terancam absen sore nanti karena mengalami cedera Berita terakhir, menapak sejarah suku aborigin melalui instalasi lampu Konsulat Jenderal Australia di Makassar bersama pemerintah kota Makassar Akan menghelat pameran bertajuk Walking Throat A Song Line Yang menampilkan sejarah panjang suku aborigin Australia Dan dikemas melalui penggunaan teknologi instalasi lampu pop-up Pameran akan digelar di Museum Kota Makassar mulai 14 September hingga 5 Oktober 2023 ini Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas